Intro Saudara sebanyak 5,2 kg sabu hasil tangkapan BNNP Riau dimusnahkan di halaman BNNP Riau. 5,2 kg sabu ini diamankan dari 4 pelaku narkoba yang ditangkap di pintu tol Dumai Pekanbaru. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau memusnahkan barang bukti sabu seberat 5,2 kg. Kabit Pemberantasan BNNP Riau, Kombes Paul Berliando mengatakan, dalam pemusnahan barang bukti kali ini sabu seberat 5,2 kg dimusnahkan dengan cara direndam di dalam air. Pemusnahan sabu ini disaksikan oleh jaksa penuntut umum dan juga disaksikan oleh para tersangka. Dalam perkara ini BNNP Riau berhasil menangkap 4 orang tersangka, di mana 3 orang pelaku ditangkap di gerbang tol Dumai Pekanbaru. Berat bersihnya adalah 4.974,38 gram. Kan kita uji di lab kan ada yang disisihkan. Disisihkan 70,52 sehingga yang kita musnahkan adalah seberat 4.903,86 gram. Tersangka berapa orang Pak Kabit? Tersangkanya 3 ya. Perannya? Perannya ya ada yang sebagainya, itu tadi, dia kan tadi dari Malaysia, ada Z tadi yang mengirim barangnya, kemudian dia ambil oleh terinisial H dan H ya. A dan E ya, kemudian ini atas perintah daripada H. Kalau di gerbang itu barang bukti ditemukan di bagian mobil yang mana? Di mobil mereka, dia menggunakan mobil Kalia ya, di dalam itu ditemukan lah barang bukti. Dari tangan ketiga pelaku yang ditangkap di pintu tol Dumai, petugas berhasil mengamankan sebanyak 5 kilogram sabu yang disembunyikan di dalam mobil. Danata melaporkan.